Angka kematian ibu atau AKI adalah salah satu indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Menurut data WHO, angka kematian ibu di dunia pada tahun 2015 adalah 2016 per 100 ribu kelahiran hidup atau diperkirakan jumlah kematian ibu adalah 303 ribu kematian dengan jumlah tertinggi berada di negara berkembang, yaitu sebesar 302 ribu kematian. Angka kematian ibu di negara berkembang 20 kali lebih tinggi dibandingkan angka kematian ibu di negara maju, yaitu 239 per 100 ribu kelahiran hidup, sedangkan di negara maju hanya 12 per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2015. Pada tahun 2018, di Kabupaten Bogor, kasus kematian ibu mencapai 59 kasus. Puskesmas Lebatuangi yang berlokasi di Kecamatan Cikudat pada tahun 2018, tercatat persalinan di fasilitas kesehatan belum mencapai target. Permasalahan lainnya adalah terdapat dua kasus kematian ibu yang disebabkan keterlibatan paraji dalam proses persalinan serta kendala geografis. Secara geografis, wilayah kerja Puskesmas Lebatuangi merupakan wilayah terpencil. Masih ada beberapa kampung sulit terjangkau karena jalan yang menanjak dan rusak, sehingga masyarakat lebih memilu dibantu oleh paraji yang dinilai lebih dekat dan mudah dibandingkan dengan dibantu tenaga kesehatan atau VASKES. Alasan yang mendasari hal tersebut juga disebabkan karakteristik keluarga yang masih percaya dengan dukun-dukun paraji karena faktor kedekatan. Berasal dari masyarakat setempat, serta telah membantu proses persalinan keluarga secara tulun-temurun. Tentunya permasalahan tersebut berpengaruh terhadap cakupan keempat di Puskesmas Lebatuangi yang belum mencapai target. Sebagian ibu hamil tidak pernah memeriksakan kehamilan karena beberapa alasan. Upaya yang harus dilakukan adalah dengan mengambil langkah inovatif melalui kegiatan jemput bola. Sasaran yaitu ibu hamil perlu dikunjungi ke rumahnya sejak kehamilan muda dan terutama sejak umur kehamilan 34-40 minggu. Mengingat banyak ibu hamil resiko tinggi yang tidak terdeteksi oleh tenaga kesehatan. Inovasi ini diberi nama Janbure, jangkauan bunil resti. Manfaat dari inovasi Janbure ini adalah meningkatkan cakupan deteksi resiko tinggi ibu hamil. Meningkatkan akses rujukan bagi ibu hamil dengan resiko kegawat daruratan. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk pendampingan ibu hamil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!